Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 862 Bah, bah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Rizka memeloto Tieti Yashi, yang menjulurkan lidahnya dengan main-main. Sayang, kenapa kamu di sini? Daniel menatap Rizka dan berkata tanpa sadar. Tadi malam, Bastian Siu-Siu tiba-tiba berteriak dengan liar. Agak tidak normal. Aku merasa sesuatu akan terjadi padamu. Nanti, aku tidak bisa menghubungi ponselmu, jadi aku membeli tiket pesawat dan membawa Bastian Suai ke sini. Rizka berkata dengan ringan. Pada saat ini, Bastian Siu-Siu melompat entah dari mana, melompat ke ranjang rumah sakit Daniel, dan berbaring di tubuh Daniel, terlihat sangat mesra. Omong-omong, di mana Jisaniang? Daniel tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya. Anak kecil, apakah kamu merindukanku? Saat ini, pintu bangsal dibuka, dan Jisaniang masuk dengan senyum di wajahnya. Saat ini, ketiga wanita di ruangan itu memandang Jisaniang. Saniang, terima kasih atas bantuanmu tadi malam. Daniel memandang Jisaniang dan berbicara. Bukankah kamu menyelamatkanku sebelumnya, dan aku membayarmu, tetapi kalian mengejutkanku? Dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu telah meningkat begitu cepat, dan bakatmu sungguh mengerikan, Jisaniang, kekuatan kondensasi kiri alm dapat membunuh mereka yang telah memasuki alam suci. Kamu adalah orang pertama yang pernah aku lihat. Jisaniang memandang Daniel dan menghela nafas. Haruskah Anda memperkenalkan wanita ini kepada kami? Rizka memandang Daniel dan berkata tanpa sadar. Kamu adalah tunangannya, nona Rizka. Halo, namaku Jiruswe, dipanggil Jisaniang, dan aku salah satu orang kepercayaannya. Jisaniang tersenyum genit. Halo. Kata Rizka dengan senyum di wajahnya, tanpa amarah. Apakah kamu tidak marah? Jisaniang menatap Rizka dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia sudah punya beberapa wanita, dan aku tidak marah. Nona Ji hanya orang kepercayaannya. Kenapa aku marah? Rizka sedikit tersenyum. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu bahkan memberitahu tunanganmu tentang wanita lain di luar, dan tunanganmu tidak marah. Jisaniang memandang Daniel dan sedikit tersenyum. Karena kepribadian saya terlalu kuat, saya menaklukkan mereka. Daniel bercanda. Miskin. Rizka meludah. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, lalu Kian Duoduo dan Han Bastian masuk satu persatu, begitu juga Heian, Tian Tu, dan Jian Yun. Bos. Kian Duoduo menatap Daniel dan berteriak dengan cepat, lalu berjalan mendekat. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Tidak ada gunanya. Kamu akan terluka. Kian Duoduo menatap Daniel dan berkata dengan rasa bersalah. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Aku membuatmu menderita. Untung kamu baik-baik saja. Selain itu, karena kamu memanggilku bos, kamu adalah saudaraku. Aku, Daniel, punya prinsip. Semua saudara laki-laki, perempuan, dan kerabat adalah punggungku. Aku tidak bisa menyakiti siapapun, dan aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Aku, Kian Duoduo, tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupku, tapi sekarang, menurutku mengakuimu sebagai bos adalah hal paling membanggakan yang pernah kulakukan dalam hidupku. Kian Duoduo berkata dengan ekspresi tegas. Daniel sedikit tersenyum, mengulurkan tangan dan menepuk tubuh Kian Duoduo. Jangan khawatir, kita akan selalu menjadi saudara. Pada saat ini, Han Bastian menatap Daniel dan berkata, kali ini, kamu hampir membunuhku. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Jika bukan karena tuanmu pergi ke rumah Bastian untuk menghentikanku dan tuan. Saya khawatir kita sudah pergi ke General Lake. Orang tua itu juga sangat mengkhawatirkanmu kali ini, dan setelah dia tahu bahwa situ yang mengundang tuan dari keluarga situ dan keluargamu untuk berurusan denganmu, dia menampar situ yang dengan marah. Mata Daniel berkedip, dan dia berkata dengan wajah muram, jangan sebutkan dia padaku, apa yang dia lakukan adalah urusannya, dan tidak ada hubungannya denganku. Hei, tidak bisakah kamu memaafkannya sekali saja? Han Bastian menghela nafas. Tidak, karena ibuku dan aku diusir dari rumah Bastian, tapi dia mengabaikannya, tidak mungkin aku memaafkannya. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Han Bastian menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, kali ini kamu membunuh leluhur keluarga Wu dan dua orang kuat di alam suci, mereka seharusnya tidak menyerangmu dalam waktu singkat. Namun, ini juga menunjukkan bahwa kebencian di antara kalian semakin dalam dan semakin dalam, dan telah mencapai titik kematian tanpa akhir. Keluarga Wu tidak akan pernah melepaskan ide untuk membunuhmu, dan mereka akan melakukannya ketika mereka memilikinya. Kesempatan Terserah, aku akan tetap bersamamu sampai akhir dan melihat apakah mereka bisa membunuhku. Daniel mendengus dingin. Jika kamu ingin membunuh Tuan Muda, kamu harus mengalahkanku dulu. Tiantu berteriak dingin, melepaskan aura yang sangat kuat dari tubuhnya, membuat kehampaan menjadi sangat berat dan menindas, seolah-olah ada gunung yang menindas mereka. Oke, Tiantu, tenanglah. Daniel memandang Tiantu dan mengatakan sesuatu, dan yang terakhir menarik auranya. Kekuatan kamu dan bawahanmu di luar imajinasiku, tetapi kamu telah memenuhi harapanku terhadapmu. Kekuatanmu saat ini sudah lebih kuat dari pamanku. Jika saudara laki-laki kedua tahu. Jika demikian, kamu akan sangat bahagia. Han Bastian menatap Daniel dengan emosi. Bang Bang Pada saat ini, terdengar ketukan lagi di pintu, Jian Yun membuka pintu bangsal, dan dua orang, satu tua dan satu muda, masuk, itu adalah Yun Siu dan Yun Yan Er. Yun Tua, kenapa kamu di sini? Han Bastian memandang Yun Siu dan berbicara dengan cepat. Han Bastian, tidak bisakah aku datang? Yun Siu memiliki senyum ramah di wajahnya. Tentu saja tidak, Tuan Yun, Anda dan Daniel saling kenal. Han Bastian bingung. Merokok? Daniel menatap Yun Yan Er dan berteriak. Kakak Bastian, bagaimana kabarmu? Yun Yan Er berjalan ke Daniel dan menatap Daniel dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja, kenapa kamu di sini? Daniel menggelengkan kepalanya. Kakekku dan aku datang menemuimu, kakak Bastian, ini kakekku dan pemilik pavilion Tianyao. Yun Yan Er berbicara. Halo, Tuan Yun. Daniel memandang Yun Siu dan berkata. Yah, kamu terlihat baik, tampan, dan memiliki temperamen yang hebat, dan kekuatanmu juga sangat membuatku terkejut. Aku mendengar dari mereka bahwa kamu membunuh tiga orang sendirian tadi malam. Seorang pria kuat di alam suci, termasuk leluhur dari keluarga Wu, dia benar-benar pahlawan yang lahir dari anak laki-laki. Yun Siu memandang Daniel dan menghela nafas. Langit hilang. Daniel terkejut sesaat. Ini dua orang tua dari tadi malam. Kata Yun Siu dengan tenang. Maksudmu dua senior yang cacat fisik itu. Ternyata mereka milik Tuan Yun. Terima kasih Tuan Yun atas bantuanmu. Daniel mengerti, dan melihat ekspresi terima kasih Yun Siu. Dia bertanya, tanya dari mana asal kedua orang itu sebelumnya, mungkin kakek Yun Yan Er yang mengirim mereka. Jangan berterima kasih padaku, aku harus melakukan ini. Yun Siu menggelengkan kepalanya. Bab 863 bergabung dengan jiwa naga perubahan K-60. Kemudian Daniel ingin menanyakan sesuatu, tetapi disela oleh Yun Siu. Istirahatlah yang baik. Keluarga Wu, saya yakin mereka tidak akan menyerang Anda lagi untuk sementara waktu. Saya tahu Anda membutuhkan bahan obat. Saya mengumpulkan banyak bahan obat yang berharga dan langka akan dikirimkan kepada Anda ketika saatnya tiba, dan itu akan membantu Anda. Terima kasih, Tuan Yun, saya malu karena Anda melakukan ini. Kata Daniel tanpa sadar. Saya berkata, inilah yang harus saya lakukan. Kata Yun Siu dengan tenang. Setelah mengobrol sebentar, Yun Siu membawa Yun Yan Er dan pergi. Mengapa begitu banyak dari kalian di sini? Pasien butuh ketenangan dan istirahat, kalian semua keluar. Seorang perawat cantik masuk, menatap orang-orang di bangsal dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa itu adalah perawat cantik yang pernah dilihat Daniel sebelumnya. Segera, Han Bastian dan Kian dua-dua pergi satu demi satu, Tiantu, yang lainnya, Rizka dan yang lainnya semua keluar. Bagaimana perasaanmu? Perawat cantik itu berjalan di depan Daniel dan berkata dengan suara ringan dan merdu dengan aroma keperawanan di tubuhnya. Perawat San, saya baik-baik saja dan bisa dipulangkan. Daniel menatap perawat dengan senyum di wajahnya. Bagaimana kamu tahu nama belakangku, San? San Bastian-Bastian tertegun sejenak dan memperhatikan Daniel menunjuk ke dadanya dan melihat ke bawah, ada lencana di tubuhnya dengan namanya San Bastian-Bastian di atasnya. Anda harus diperiksa dan disetujui oleh dokter sebelum Anda dapat keluar dari rumah sakit. Katasan Bastian-Bastian Kalau begitu pergi cari dokter untukku. Daniel berbicara ringan dengan senyum di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, keluarga Wu Wu Kun duduk di kursi pertama di aula dengan kulit gelap, ekspresinya jelek, matanya bersinar karena kesuraman, dan Wu Tianwen duduk di sampingnya, matanya bersinar terang. Di depan mereka berdua, berdiri seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan tunik Tiongkok, dengan wajah serius dan napas tertahan, dia adalah anggota penjaga naga, salah satu dari tiga naga Tiongkok. Tuan Tua Wu, Tuan Wu, ini adalah perintah kepala suku. Saya harap Anda akan ingat bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun pada Daniel sesuka hati di masa depan. Masalah ini berakhir di sini. Jika ada kejahatan lain, semakin tinggi, A pasti tidak sopan. Anggota Long Wei berbicara. Mengerti. Wu Kun mengangguk, dan meludah dengan wajah jelek, tapi aku ingin tahu mengapa kepala desa melakukan ini. Daniel ini membunuh cucuku dan begitu banyak orang dari keluarga Wu. Apakah hanya ini? Lupakan? Ketua memintaku untuk memberitahumu sesuatu, jika Tuan Wu tidak ingin melihat keluarga Wu Binasa, jangan berpikir untuk menyerangnya lagi, jika tidak keluarga Wu pasti akan menghilang dari delapan keluarga besar di Anjing, itu saja. Semua. Selamat tinggal. Setelah anggota penjaga naga selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ayah, dengarkan ini, latar belakang anak ini mungkin tidak sederhana. Wu Tianwen berkata dengan suara yang dalam, matanya berbinar cerah. Untuk memiliki kekuatan dan bakat yang menantang surga, dan memiliki bawahan yang begitu kuat, dan bahkan Yan Hao Tian untuk melindunginya, identitasnya secara alami lebih dari apa yang kita lihat di permukaan. Entah ada sekte yang kuat di belakangnya, atau ada master yang sangat kuat, dan setidaknya satu yang telah mencapai alam surga dan manusia, jika tidak, kepala suku tidak akan mengatakan kalimat terakhir seperti ini ya, tidak mungkin untuk hentikan kami dari balas dendam. Kata Wu Kun dengan wajah dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyerah balas dendam. Wu Tianwen berkata dengan dingin. Tentu saja tidak. Saya merasa tidak enak jika putra ini belum meninggal, tetapi keluarga Wu kita tidak boleh melakukan tindakan sembarangan lagi. Ayah, apa maksudmu? Wu Tianwen melirik Wu Kun. Begitulah, aku hanya bisa mencari Tian Er. Wu Kun berkata dengan suara yang dalam. Tian Er. Sebuah cahaya terang melintas di mata Wu Tianwen. Harapan masa depan keluarga Wu terletak pada Tian Er. Kami telah menyembunyikannya sampai sekarang, dan inilah waktunya untuk mengaktifkannya. Wu Kun berkata dengan ringan. Ayah, apakah kamu ingin Tian Er membunuh anak itu? Wu Tianwen memandang Wu Kun. Itu cukup untuk membunuhnya dengan kekuatan dan identitas Tian Er, dan bahkan jika ada kekuatan dan ahli yang kuat di belakangnya, jangan khawatir, kamu bisa pergi ke Lishan secara pribadi. Wu Kun berbicara. Ya, ayah. Wu Tianwen mengangguk. Setelah tinggal di rumah sakit selama lebih dari satu jam, Dane langsung keluar dari rumah sakit, ditemani oleh putrinya, Tian Tu dan lainnya, dia kembali ke siang siagar dan vila, dan Ji San Yang selalu berada di sisinya. Lingkungan tempat ini sangat bagus, maukah kamu membiarkan saya tinggal di sini, anak kecil, saya belum punya tempat tinggal. Ji San Yang menatap Dane Il, matanya yang menggetarkan jiwa berkedip, dan ada senyum menawan di wajahnya. San Yang ingin hidup, saya sangat menyambutnya. Dane Il tersenyum ringan. Oke, saya akan tinggal di sini, tetapi saya tidak punya uang untuk membayar kamar, bagaimana kalau saya membayarnya? Ji San Yang berjalan ke sisi Dane Il, meletakkan satu tangan di bahunya, dan berbicara dengan nafas biru. Itu tidak baik. Dane Il sedikit malu, lalu berkata, tentu saja, jika kamu mau melakukan ini, aku juga tidak keberatan. Keok. Ji San Yang menutup mulutnya dan tertawa genit, posturnya yang menawan sangat mempesona. Kakak Ipar, tidak baik bagimu untuk menggoda adikku di depan kita di siang hari bolong. Yeti Yashi turun dari lantai atas, menatap Dane Il dan cemberut. Ehem, jangan bicara omong kosong. Dane Il terbatuk beberapa kali dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, ada seorang pria bernama Yan Houtian yang ingin melihatmu di luar. Jian Yun masuk, menatap Dane Il dan berkata. Biarkan dia masuk. Dane Il mengatakan sesuatu. Segera Yan Houtian berjalan perlahan, Dane Il segera bangkit dan berkata, Pemimpin, mengapa kamu ada di sini? Ayo, sampai jumpa, bagaimana kabarmu? Yan Houtian memandang Dane Il dan berkata dengan tenang. Pemimpin, aku sudah merepotkanmu, aku baik-baik saja. Dane Il tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya di sini untuk memberitahu Anda dua hal. Hal pertama adalah kepala suku telah mengeluarkan perintah untuk melarang keluarga Wu menyerang Anda. Jika tidak, hal di atas akan menghukum Anda dengan keras, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Wu. Keluarga menyerang Wu sekarang. Pergi. Yan Houtian berbicara. Sungguh, para petinggi benar-benar bergerak. Dane Il diam-diam melontarkan ekspresi keheranan. Hal kedua adalah saya harap Anda bisa bergabung dengan Dragon Soul. Kata Yan Houtian langsung. Bergabunglah dengan Jiwa Naga. Dane Il terkejut sesaat. Itu benar, Jiwa Naga kami membutuhkan bakat sepertimu. Begitu kamu bergabung dengan Jiwa Naga, akan ada alasan untuk membunuh orang di masa depan, dan itu setara dengan memberimu lapisan perlindungan ekstra. Begitu kamu menjadi anggota Jiwa Naga, bahkan orang-orang dari delapan keluarga besar perlu memikirkannya jika mereka ingin menyerangmu. Tidak mungkin membunuhmu sesuka hati. Terutama karena kekuatanmu cukup untuk bergabung dengan Zilong Wei atau Pavilion Jinlong. Memasuki keduanya berarti kamu memiliki status dan hak yang lebih tinggi dan lebih mengerikan. Yan Houtian memandang Daniel dan berkata satu per satu. Tapi orang yang aku bunuh Jiwa Naga sebelumnya, apakah dia masih bisa bergabung dengan Jiwa Naga? Daniel berkata dengan ringan. PS, butuh satu jam, dan pembaruan ke-60 akhirnya pecah. Saya mengatakan pembaruan ke-52 sebelumnya, dan saya telah menambahkan pembaruan ke-8 sejak tadi malam. Terlepas dari apakah tulisannya baik atau buruk, saya harap kalian berhenti memarahi. Jika Anda masih dapat menontonnya dan berharap Anda dapat memilih semua suara rekomendasi di tangan Anda, itu harus dianggap sebagai dukungan untuk patah tulang. Bab 864 bertemu Tian Men lagi, pembaruan pertama. Ini bukan masalah, selama Anda bersedia untuk bergabung, Anda dapat melakukannya kapan saja. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan serius. Yan Houtian memandang Daniel dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, aku ingin bergabung. Mata Daniel berkedip, dan dia berkata langsung. Kamu setuju begitu cepat. Yan Houtian memandang Daniel dengan heran. Longtou, apa yang kamu katakan sangat bagus, tentu saja aku harus setuju, dan kamu telah membantuku beberapa kali. Mengingat wajahmu, Longtou, aku tidak bisa menolak, tapi aku tidak suka dikekang. Daniel berbicara. Jangan khawatir tentang ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk bergabung dengan Dragon Soul. Anggota Dragon Soul biasanya sangat bebas, terutama anggota Zilongwei dan Jin Longge. Hanya ketika jiwa naga menghadapi peristiwa besar dan membutuhkan Tuhan untuk mengambil tindakan, Anda akan diberitahu. Biasanya, hidup Anda diatur sendiri, dan kami tidak akan mengganggu Anda. Yan Houtian berkata dengan tenang. Itu bagus. Daniel mengangguk. Aku akan pergi dan membuat pengaturan. Ketika saatnya tiba, tunggu teleponku dan pergi ke markas Dragon Soul. Yan Houtian mengobrol dengan Daniel sebentar dan kemudian pergi. Aku sangat lapar. Saat ini, Nayyashi duduk di sofa sambil memegangi perutnya dan berkata. Aku akan pergi memasak. Rizka datang dan berkata. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memasak ketika Anda baru saja datang ke sini? Ayo pergi makan bersama, dan saya akan mentraktir Anda. Kata Daniel langsung. Oi. Seru Yeti Ashi dengan penuh semangat. Kemudian Daniel membawa saudara perempuan Rizka, Bastian Sue, Ji San Niang, Bastian Siu Siu dan Jian Yun, Tiantu dan Heian dan semuanya pergi mencari restoran untuk makan malam. Setelah menemukan restoran kelas atas, Daniel dan yang lainnya masuk, hanya untuk mengetahui setelah menanyakan bahwa tidak ada kamar pribadi di restoran ini, hanya lobby yang memiliki kursi. Mari kita ganti ke yang lain. Daniel menatap gadis-gadis itu dan berkata, Lobby adalah lobby. Lagi pula tidak ada apa-apa. Tidak ada restoran bagus di sekitar sini. Aku kelaparan setengah mati. Yeti Ashi berkata dengan menyedihkan sambil memegangi perutnya. Itu bagus. Daniel mengangguk, menemukan meja besar, rombongan duduk, Yeti Ashi mengambil menu dan memesan banyak hal. Apakah kamu sudah memesan begitu banyak untuk dimakan? Kata Daniel tanpa sadar. Jangan khawatir, jangan kalian semua makan, kalian pasti akan menghabiskannya. Yeti Ashi berkata dengan tidak setuju. Ngomong-ngomong, aku akan pergi makan malam-amal malam ini, jadi kamu bisa pergi denganku kalau begitu. Rizka memandang Daniel dan berkata, Makan malam amal. Nah, makan malam amal ini diadakan oleh Nona Sanziun, seorang dermawan terkenal di Anjing, dan CEO perusahaan besar di Anjing dipanggil bersama. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil beberapa barang untuk lelang amal lalu saya menyumbangkan uang ke Hoppe Primary School, dan saya kebetulan datang ke Yanjing, jadi saya diundang untuk berpartisipasi. Kata Rizka, Oke, aku akan pergi denganmu. Daniel mengangguk, Saat ini, di luar restoran, sekelompok orang bergegas masuk, semuanya mengenakan kemeja hitam dan celana panjang hitam, berpakaian seperti klub hitam. Pemimpinnya adalah tubuh kurus, sepasang mata kecil, seorang pria berusia tiga puluhan, dengan tatapan memberontak di matanya, dan aura permusuhan memancar dari tubuhnya. Amp. S, Tuan kedua, Anda di sini. Saat sekelompok orang ini masuk ke restoran, menir restoran langsung menyapa mereka, menatap pria dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Bawakan aku semua anggur dan makanan enak yang kamu miliki di sini. Aku ingin memperlakukan saudara-saudaraku dengan baik. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Oke, tapi Tuan kedua, kamar pribadi hari ini hilang, lihat. Lihat ibumu, kamu tidak punya kamar pribadi, jadi ambilkan untukku. Mungkinkah kamu membiarkan sekelompok saudara laki-lakiku makan dengan sekelompok orang di aula ini? Pria itu menampar wajah menir itu, membuatnya pusing. Orang ini sangat galak. Yeti Yashi menatap pria itu dan cemberut. Kalau tidak galak, bagaimana bisa disebut masyarakat kulit hitam? Daniel tersenyum ringan. Ya, ya, saya akan memerintahkan seseorang untuk mengaturnya sekarang. Menir itu berkata dengan cepat setelah ditampar. Pada saat ini, pria itu menyeringai di wajahnya, matanya mengamati aula dengan santai, dan dia melihat sekilas meja Daniel. Yo, begitu banyak anak ayam. Pria itu memandang Rizka dan gadis-gadis itu dengan niat jahat, berjalan mendekat, dan berkata, kamu cantik, kenapa kamu makan di aula ini? Pergi ke kamar pribadi bersama saudara-saudara kita. Apa yang ingin kamu makan? Saya-saya di sini untuk mengundang. Saya hanya perlu beberapa wanita cantik untuk menemani kami saudara-saudara untuk minum-minum. Gulung. Daniel mengambil segelas bir dan menyesapnya, lalu berkata dengan dingin. Nak, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Mengapa kamu berbicara dengan tuan kedua kami? Seorang bawahan di sebelah pria itu menunjuk ke arah Daniel dan bersenandung dengan tidak ramah. Pria itu juga melirik Daniel dengan tatapan muram, dan berkata, adik laki-laki ini sangat marah, saudara-saudara, bantu dia memadamkan api. Segera, dua orang berdegas keluar dari grup menuju Daniel. Bang-bang. Dua suara teredam terdengar, dan saat mereka mengambil langkah, Tiantu menendang mereka dengan kedua kaki, langsung membuat mereka terbang. Kemudian Tiantu mengangkat pria itu dengan satu tangan seperti kilat, dengan tubuh besar, dia mengangkat tubuhnya ke udara, wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk memukul Tiantu. Pria ini juga memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan, tetapi kekuatannya tidak berpengaruh sama sekali pada Tiantu. Berani tidak menghormati Tuan Muda, pengadilan kematian. Tiantu mendengus dingin, mengambil orang ini dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Suara gemuruh yang teredam terdengar, dan pria itu terbanting ke tanah, kekuatan yang kuat menghancurkan lantai marmer berkeping, keping, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Adegan ini mengejutkan semua orang di lobi hotel, termasuk sekelompok pria berbaju hitam dan bercelana hitam, semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Menir hotel juga sangat mengubah ekspresinya, dan tubuhnya bergetar. Bajingan, kamu tahu siapa kami? Kami dari Tianmen. Ini adalah adik laki-laki Tuan Yilong dari Tianmen. Kamu berani melawanku. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, sekelompok pria berkemeja hitam sadar, dan salah satu dari mereka menunjuk ke arah Daniel dan yang lainnya dan berteriak dengan keras. Tianmen. Mendengar nama ini, wajah semua tamu di hotel berubah, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Setelah itu, rombongan hulala menetap tanpa membayar, dan semua berlari keluar. Angin bertiup kencang. Nah, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan Tianmen kami. Jika kamu berani menyinggung Tianmen kami di anjing, kamu akan hancur. Pria yang berbicara melihat bahwa semua tamu ini ditakuti oleh Tianmen mereka, dia segera mendapatkan sedikit kepercayaan diri, dan menatap Daniel dengan wajah bangga. Bab 865 Pangkalan Jiwa Naga Beri aku, turunkan mereka. Pria bernama Tuan Kedua terbaring di tanah, berteriak dengan wajah pucat, mata penuh amarah. Berani memanggil. Tiantu mendengus, dan menginjak tubuh pria itu dengan ganas lagi, perut bagian bawahnya penyok di tempat, memuntahkan seteguk darah, pingsan sepenuhnya, dan menderita luka berat, organ dalamnya mungkin dihancurkan oleh Tiantu. Tianmen. Ketika Daniel mendengar dua kata ini, cahaya dingin melintas di matanya, memikirkan terakhir kali dia diserang oleh murid-murid hari itu ketika dia bersama Shen Yuting di Anjing, dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu lagi ketika dia datang ke Beijing orang-orang Tianmen benar-benar memiliki jalan yang sempit. Hancurkan semua kaki dan tanganmu dan buang mereka. Daniel berkata dengan acuh tak acuh, memegang segelas bir dan meminumnya dengan ringan. Segera, Jianyun dan Tiantu bertindak, melumpuhkan tangan dan kaki sekelompok orang Tianmen ini, dan kemudian mengusir mereka semua dari hotel. Terdengar teriakan tak berujung. Menir hotel yang menonton adegan ini membuat saya tercengang. Terus makan. Daniel terus makan seperti orang normal. Tuan, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Jika Anda menyinggung orang-orang Tianmen, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Saudara laki-laki tuan kedua ini, Yilong, adalah tuan yang sangat kuat. Dan kejam, sangat defensif. Menir hotel memandang Daniel dan berkata tanpa sadar, Terima kasih, tapi bagaimana kita bisa pergi sebelum kita selesai makan? Daniel tersenyum ringan dan melanjutkan makan. Hei, aku benar-benar ingin makan dan tidak mati. Menir hotel menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Ekspresi Daniel ringan dan tenang, dia tidak memiliki kekhawatiran, dia harus makan dan minum, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Seperempat jam kemudian, sekelompok pria berbaju hitam bergegas masuk dari hotel, dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang tinggi dan kuat dengan kepala botak dan wajah garang. Itu adalah saudara pria itu Yilong. Seseorang yang bertanggung jawab atas pintu. Nak, kamu adalah orang yang memukuli adik laki-lakiku sampai setengah mati, dan juga melumpuhkan tangan dan kaki orang-orang Tian Menku. Yilong menatap lekat-lekat pada Daniel dan yang lainnya, matanya penuh keganasan, aura menakutkan meresap dari tubuhnya, kekuatannya telah mencapai alam gangki, dan itu adalah alam gangki yang terlambat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, jika kamu tidak ingin menjadi seperti kakakmu, pergilah dari sini. Daniel memberikan minuman dingin. Nak, kamu adalah pria paling sombong yang pernah aku lihat, hari ini aku harus melepaskanmu. Engah. Sebelum Yilong selesai berbicara, Daniel menjentikan pergilangan tangannya, dan sebuah sumpit melesat keluar, menusuk tenggorokan pria itu dalam sekejap, membunuhnya dengan satu pukulan. Terlalu banyak omong kosong. Daniel menggelengkan kepalanya, Jian Yun dan Tian Tu bertarung lagi, mengamputasi semua anggota tubuh kelompok orang ini dengan kecepatan kilat. Jian Yun, selidiki situasi Tian Men, beberapa akun harus diselesaikan. Setelah makan, Daniel menatap Jian Yun dan mengatakan sesuatu, dan Jian Yun menganggup. Sore harinya, Daniel menerima telepon dari Yan Hao Tian, mengatakan bahwa dia telah memanggil anggota Jiwa Naga untuk datang ke markas Jiwa Naga. Itu kamu. Ketika Daniel melihat anggota Jiwa Naga yang menjemputnya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Pihak lainnya adalah Wang Tao, Kapten Tim King Long yang dia temui di Tian Hai. Kamu adalah orang yang akan bergabung dengan Jiwa Naga kami. Wang Tao menatap Daniel dengan keterkejutan di matanya. B. Ya. Daniel menganggup. Maka kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Kita benar-benar ditakdirkan, tapi apa yang kamu lakukan sebelumnya menimbulkan sensasi di seluruh Jiwa Naga. Yan Luo, Master Zilong Wei yang agung, mati di tanganmu. Wang Tao memandang Daniel dan sedikit tersenyum, dengan tatapan takjub di matanya. Tidak perlu menceritakan masa lalu. Daniel tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, ayo pergi ke markas Jiwa Naga, pemimpin sedang menunggumu. Setelah Wang Tao mengatakan sesuatu, dia membawa Daniel ke Land Rover dan pergi dari sini. Mobil itu melaju keluar dari daerah perkotaan, lalu melaju selama hampir satu jam ke tempat yang sangat terpencil, ada rumah biasa di sini, dan Wang Tao masuk bersama Daniel. Daniel merasa ada banyak orang yang bersembunyi di rumahnya. dan kamera dipasang di mana-mana, menutupi semua yang ada di dalam dan di luar rumah. Wang Tao membawa Daniel ke sebuah ruangan, memindahkan vas, dan tiba-tiba sebuah rak buku di ruangan itu perlahan-lahan menjauh, memperlihatkan kunci kombinasi. Wang Tao berjalan mendekat, memasukkan serangkaian kode pada kunci kode, lalu menekan tangannya pada pelat cetak di sebelahnya, dan tiba-tiba dinding itu perlahan-lahan dipisahkan ke arah kedua sisi, memperlihatkan sebuah lorong yang terang. Wang Tao memandang Daniel dan masuk setelah mengucapkan sepatah katapun. Ada lubang hitam di dinding di atas dan di kedua sisi lorong, membuat orang merasa murung. Markas jiwa naga ini sangat sempit. Daniel menghela nafas. Jiwa naga adalah organisasi terpenting di Tiongkok. Markas besarnya secara alami sangat ketat. Begitu orang luar masuk, mereka hanya akan mencari kematian. Seperti yang dikatakan Wang Tao, dia membawa Daniel ke pintu besi lagi. Setelah serangkaian verifikasi, pintu besi itu naik perlahan. Daniel masuk bersama Wang Tao, dan segera melihat ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang bawah tanah ini sangat megah dan besar, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, udara di sini dipenuhi dengan aura yang sangat kuat, yang 4 atau 5 kali lebih kuat dari dunia luar. Dan disinilah markas jiwa naga berada. Kecuali ruang besar di tengah, sisanya dibagi menjadi beberapa ruangan. Sejumlah besar anggota jiwa naga berkumpul di sini, dengan energi gelap, energi transformasi, bahkan keberadaan gangki alam. Ada pun master dari alam kondensasi kitingkat ini, hampir semuanya sedang dalam proses kultivasi, dan ada beberapa orang yang telah memasuki alam suci di markas besar jiwa naga, tetapi tidak banyak. Bocah, mengapa kamu di sini? Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan sosok Ouyan Hong tiba-tiba muncul di sini, menatap Daniel dengan sepasang mata, dengan tatapan muram di matanya. Penampilanku di sini ada hubungannya denganmu. Apakah kamu bos dari jiwa naga? Terlalu banyak hal yang kamu pikirkan. Daniel memandang Ouyan Hong dan berkata begitu saja. Kamu. Ouyan Hong menatap Daniel, matanya penuh amarah. Ouyan Hong, apa yang kamu lakukan? Suara dingin dan renyah terdengar, dan bayi zisin, yang sudah lama tidak dia temui, mengenakan gaun putih panjang dan berjalan mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Putih. Ouyan Hong membuka mulutnya. Ouyan Hong, nona bayi, Tuan Bastian ditemukan oleh pemimpinnya, dan dia akan bergabung dengan jiwa naga kita dan menjadi bagian dari kita. Saat ini Wang Tao berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.